ada yang bertanya Buya bagaimana kiat dan syarat supaya kita mendapatkan syafaat Rasulullah terima kasih Buya atas jawabannya bagaimana kiat mendapat syafaat Nabi Nabi itu syafaatnya macam-macam ada syafaat spesial ada syafaat global mau yang mana spesial atau global kalau yang global pemaksiat saja dapat ada di kolbunya cinta Nabi dapat Pak bahkan orang yang mati belum sempat syahadat di kolbunya ada ingin mengenal Muhammad waktu sekarat Allah selamatkan dia Allah selamatkan dia cuma kita kan gak melihat alam rohani Bapak kalau bisa melihat alam rohani Bapak bisa lihat tuh orang-orang yang yang kata kita kafir tapi sebenarnya dia udah lama mencari tentang sosok Nabi Muhammad dia itu Allah selamatkan itu ada ada orang yang pakar disini bisa pulang pergi Pak ke alam itu cuma kita gak boleh buka rahasia ini ini rahasia Allah subhanahu wa ta'ala itu syafaat yang global apa kata Nabi syafaati li ahlil kabair min ummati hadis ini sahih pertolonganku juga didapatkan oleh orang orang yang bermaksiat bahkan kabair dosa terbesar sebutkan dosa paling besar Pak di dunia selain syirik dia dapat jadi kalau dosa aja bisa apalagi cuma beda faham sama kawan cuma karena beda faham hilang rahmat Allah bagi kita ya langsung jadi ahli nar karena cuma bid'ah tapi ada yang spesial siapa yang spesial ini apa kata Nabi s.a.w. awlan nasbi aksaruhum solatana aliyah orang yang paling spesial nanti di sampingku yang aku cari mereka nanti adalah mereka-mereka yang paling banyak menyampaikan salam dan salawat kepadaku tadi saya udah sampaikan Pak salawat dan salam itu mesti kenal dulu baru berasa baru Pak kecanduan kalau kita udah senang sama seseorang kita telpon terus kita tanya khabarnya ya itu dia maka bersolawatlah kepadanya a'arif nabi yak summa salli wa sallim alaih kenali nabimu lalu salawat dan salamlah kepadanya itulah hakikat daripada mengikuti nabi sallallahu alaihi wasallam pasti banyak dan ini jaminannya rasulullah bukan ar-razi kalau saya gak bisa menjamin tapi kita punya sanat kepada sang penjamin nabi mengatakan kulu sanadin in kata'aila sanadi semua sanat terputis kecili sanatku dan ini jaminan nabi sallallahu alaihi wasallam ya kalau syaratnya kan tadi ada kiat dan syarat kalau syaratnya syaratnya nabi mengatakan man qala la ilaha ilallah khalisan mukhlisan min kalbihi au nafsih siapa yang mengatakan la ilaha ilallah dengan khalis khalis itu membuang selain Allah dari kalbunya itu dia ini yang disebut min kalbihi syaratnya dari kalbu imam al-hakim dia katakan yusaddik kalbuhu ala lisanihi walisanuhu ala kalbihi si kalbunya membenarkan lisannya lisannya membenarkan kalbunya itulah zikirnya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitulah ilaha illallah apa arti ilah tiada yang berhak dicinta disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dan nabi adalah orang yang paling menyembah Allah karena beliau yang paling mengenal Allah jadi syaratnya cuma satu kenalilah Allah kenalilah rasulullah jadi kita dengan syafaat itu tergantung seberapa kualitas pengenalan kita kepada Allah dan rasulullah sallallahu alaihi sallallahu alaihi gitu itu selamat menikmati